Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Dr. Udi kali ini kita akan membahas suatu pemeriksaan prototorax ya teman-teman jadi teman-teman pemeriksaan prototorax adalah suatu instrumen ataupun suatu pemeriksaan diagnostik suatu pemeriksaan radiologis yang tujuannya adalah untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di rongga thorax sebenarnya pemeriksaan ronsen itu ada berbagai macam ya teman-teman, ada berbagai jenis ada pemeriksaan ronsen abdomen, ada pemeriksaan ronsen kepala, ada pemeriksaan ronsen ekstremitas baik itu contohnya kaki, ronsen lutut, dan lain sebagainya ronsen vertebral, embosakral, banyak sekali pemeriksaan ronsen di dalam pemeriksaan radiologis ya teman-teman tapi pemeriksaan ronsen thorax adalah pemeriksaan ronsen yang ditujukan untuk menilai rongga thorax ya teman-teman atau rongga dada jadi biasanya pemeriksaan ronsen thorax diindikasikan atau paling sering digunakan dalam menilai permasalahan-permasalahan pada penyakit paru contohnya adalah TB paru, epusi pleura, tumor paru, kemudian infeksi pneumonia, dan lain sebagainya tetapi teman-teman pemeriksaan ronsen thorax tidak hanya untuk menilai organ paru-paru saja banyak lagi permasalahan-permasalahan yang dapat dilihat dari pemeriksaan ronsen thorax contohnya adalah pemeriksaan jantung nah para dokter jantung biasanya juga menggunakan instrumen pemeriksaan ronsen thorax untuk melihat apakah ada pembesaran jantung dimana pembesaran jantung biasanya terjadi karena adanya pembengkakan jantung karena contohnya penyakit gagal jantung penyakit jantung contohnya hipertensi, penyakit penyempitan pembuluh darah jantung nah itu akhirnya nanti akan menyebabkan yang dinamakan dengan kardiomegali atau pembengkakan jantung ini juga bisa dilihat dari pemeriksaan ronsen thorax teman-teman kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari pemeriksaan ronsen thorax contohnya adalah trauma nah trauma atau kecelakaan lalu lintas juga wajib kita lakukan pemeriksaan ronsen thorax tujuannya apa? yaitu untuk menilai apakah ada patah pada tulang iga ya teman-teman atau apakah adanya darah ataupun penyemotorax pada rongga thorax ya teman-teman kemudian bisa juga untuk menilai apakah adanya patah tulang pada contohnya kelapi pulang apakah ada patah pada tulang-tulang yang lain jadi teman-teman banyak sekali hal-hal yang bisa kita nilai dari pemeriksaan ronsen thorax ini kemudian ronsen thorax juga bisa kita lakukan untuk melihat apakah adanya tumor paru ya teman-teman atau penyakit paru-paru selain penyakit infeksi jadi contohnya penemoni kemudian apakah adanya edema paru edema paru juga bisa dinilai dari pemeriksaan ronsen thorax kemudian pemeriksaan ronsen thorax juga bisa menilai apakah ada kelainan pada rongga abdomen dimana contohnya adanya liper abses ya teman-teman liper abses juga bisa dinilai dari pemeriksaan ronsen thorax dimana jika terdapat dia perama sebelah kanan itu letaknya lebih tinggi dari biasanya maka biasanya orang itu memiliki yang dinamakan dengan penyakit liper abses ya teman-teman kemudian pemeriksaan ronsen thorax juga bisa untuk menilai apakah ada penyakit-penyakit infeksi yang sudah menahun contohnya TBC lama kemudian apakah adanya bekas dari pasien-pasien post-covid ya teman-teman atau sudah adanya kerusakan-kerusakan paru-paru atau parenkim paru akibat penyakit infeksi yang sudah lama juga bisa dilihat dari pemeriksaan ronsen thorax oleh karena itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat dilihat dari pemeriksaan ronsen thorax jadi teman-teman ketika dokter paru, dokter penyakit dalam atau dokter jantung melakukan pemeriksaan ronsen thorax itu tujuannya adalah untuk memastikan diagnosa karena sebenarnya dari pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan darah rutin terkadang dokter masih ragu untuk menegakkan diagnosa dari penyakit teman-teman jadi teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang apa-apa saja penyakit yang bisa dilihat dari pemeriksaan ronsen thorax semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman untuk menegakkan atau mencari tahu fungsi dari pemeriksaan ronsen thorax jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan saksikan video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman salam sehat selamat menikmati